Satu, saya fokus ngurus kooperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Karena polisi mau mendalami kok. Tunggu aja dalam ya. Tidak apa. Kita siap di proyek di panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Mesti ada sesuatu yang akan dibacakan oleh Bung Kameramen. Silahkan. Ya, Bung Alvian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Nah, kita mendapatkan khabar, Bung Alvian, dari judi online nih, Bung Alvian. Jadi, apa namanya Bung Alvian ya? Komdigi, atau dulu kominfo lah ya. Sekarang digital gitu lah ya. Anak buahnya Budi Ari itu. Dulu, kalau pakai bahasa beritanya, ada 4.000 judi online. Yang 3.000 diberantas untuk informasi lah ya. Apa, pencitraan. Yang seribunya bahasanya dibina. Tapi akhirnya diciduk. Nah, tapi Menteri Komdigi yang sekarang, Muti Hafid, bagus, Bung Alvian. Saya persilahkan polisi semua untuk melakukan penyelidikan. Nah, tapi kan ya untuk respon awalnya, kita juga nggak terlalu percaya dengan polisi. Nah, tapi untuk respon awalnya, apa Bung Alvian? Dengan perlindungan terhadap 1.000 judi online dengan membuang 3.000, 1.000 dilindungin. Silahkan. Persoalannya sangat serius. Karena perjudian itu kan sebetulnya, Kalau pakai saira lagunya Bang Roma Irama ya. Aku melarat karena judi. Jadi judi itu adalah sebuah praktek relasi yang berhubungan dengan hal-hal yang gambling dan hal-hal yang sifatnya spekulatif dan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Itu poinnya. Nah, keberadaan KomDigi yang kemudian diketahui ada 1.000 judi online yang dibina oleh para bandar-bandar tanah kutip. Nah, ini pemirsa. Dan saya lihat gelagatnya Budi Arief sudah mulai over nervous. Betul. Kenapa? Karena akunnya dia tutup-tutupin semua. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan akses ke dia, dia mulai tutup pintu. Tutup pintu yang bersifat online. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah fakta bahwa anak buahnya itu punya pemasukan perharinya sekian M. Karena dengan 1.000 itu, maka sekian pemasukan. Satu sisi dari segi pemasukan. Yang kedua, bahwa judi online kan secara hukum positif terlarang. Apalagi menurut hukum agama. Min amali syaitan fajetani buhu la'allakum tuflihun. Jadi kembali respon awal saya, proses ini karena sudah jelas melanggar hukum, dan ada orang di atasnya yang memprotek, yang memproteknya tidak berbuat langsung, anak buahnya yang bergerak. Nah, kalau anak buahnya diduga akan ditangkap-tangkapi, maka bapak buahnya siap-siap ditangkap kemudiannya. Nah, saya pikir ini penting, karena menurut hemat saya, para pelaku-pelaku kejahatan yang memiliki dasar hukum yang jelas, melanggar ketentuan hukum yang memang berkekuatan hukum tetap, maka posisinya adalah Budi Ari harus segera ditangkap, karena anak buahnya sudah ditangkap-tangkapi. Jadi Budi Ari selamat menikmati hari-hari dalam proses-proses hukum. Yang jelas, kelakuan ini pelanggaran hukum yang harus diproses menurut proses-proses di pengadilan. Kesalahannya adalah melanggar hukum positif. Ya, Bu Arfian, memang dari semalam itu sudah banyak yang mempreming berita, ex-Minko Info Budi Ari bisa jadi tersangka, Bu Arfian, kasus judi online. Nah, memang ya bisa diduga, bukan bisa diduga lagi, ini kan mereka memang anak buahnya, Bu Arfian. Nah, saya juga sepakat kenapa Budi Ari dipindahkan ke kooperasi, Bu Arfian. Kan kalau ada kasus kalau kayak gini, dia bisa dong, Bu Arfian, nutup-nutupin atau ngelindung-lindungin anak buahnya, ya kan. Nah, ada laporan dari misalkan dari DPR, Bu Arfian. Jadi waktu Budi Ari jadi kominfo, DPR itu pernah lapor ke Budi Ari, tapi nggak direspon. Bayangin, DPR, Bu Arfian. DPR, di cuekin. Akhirnya keciduk. Nah, Bu Arfian, di sesi ketengah ini, Mungkin nggak, Bu Arfian? Penangkapan atau penangkapan terhadap pelaku ya dari Komdigi yang mereka melindungi seribu juri online, ujungnya adalah membongkar Fufu Fafa, Bu Arfian. Kenapa? Karena kan Fufu Fafa di zamannya Budi Ari sangat dilindungi, Bu Arfian. Sangat dilindungi. Bahkan dia sempat pengen playing victim, kan. Pengen nyari korban lain atau pelaku lain yang dianggap pelaku yang pengen dianggap sebagai Fufu Fafa. Ini gimana, Bu Arfian? Iya, yang jelas kalau kita lihat kemarin di Mahkamah Agung misalnya, sudah mulai didalami dengan uang yang menembus 1 triliun. Dan itu kan sebetulnya kan adalah sebuah kelanjutan daripada sebuah vonis yang tidak logis, yang mengakibatkan diketahui tiga hakim yang dianggap berbuat melakukan semacam gratifikasi atau dan terusnya adalah korupsi. Nah, untuk kasus Komdigi ini dengan kasus Budi Ari ini menurut hemat saya, harus terjadi pemberantasan dari hulu ke hilir. Betul. Artinya jangan sekedar hanya menyoal orang-orang yang dikedal sebagai pemain. Selama ini kan persoalan terhadap masalah ini alam menangani para bandar. Para bandar dan para investor, para pemilik modal, para pemegang saham. Dan sekali lagi buat pemirsa, saya berharap kita semua mengerti bahwa perbuatan yang terlarang menurut hukum positif, apalagi menurut hukum agama. Itu jangan pernah kita anggap spele, karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial, membuat kontraksi sosial, dan akan membuat kesakitan atau pesakitan sosial. Dan artinya untuk masalah ini tetap pihak yang punya kepentingan, apakah pihak kepolisian atau pihak-pihak yang lain yang punya fungsi yang agak berdekatan dan saling melengkapi, yang harus berangkat daripada koridor hukum yang ada dan mereka tidak boleh lagi bermain setengah-setengah. Lalu nanti di tengah jalan menguap, ceritanya nggak ada lagi. Nah yang jelas, Budi Ari sudah saatnya Anda berhadapan dengan proses hukum. Begitu Bung Kamerah. Baik, Bu Alvian. Untuk akhir sesi kali ini, sangat banyak kan Bu Alvian kejahatan di rezim Jokowi lewat digital, Bu Alvian. Bagaimana kominfo itu memberantas website-website islami dengan serampangan, Bu Alvian. Ingatkan waktu itu sempat aroma suara Islam, itu diblokir, dianggap radikal atau teroris. Sedangkan judi online dengan faktanya seribu judi online dilindungin, itu kan yang dia ngaku, Bu Alvian. Yang dia nggak mau ngaku atau yang belum ketahuan, itu kan kita nggak tahu. Jadi mungkin, Bu Alvian, untuk akhir sesi kali ini, Budi Ari itu bukan petinggi mafia paling tinggi soal judi, Bu Alvian. Karena kan kita sempat dengar dia kan takut lah dengan inisial tertentu. Nah, jadi menurut saya, Bu Alvian, kalau Budi Ari saja tidak bisa disentuh hukum, saya curiga judi tidak bisa diselesaikan di negeri ini karena yang atasnya malah semakin tidak tersentuh. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alvian, apa pesan Bu Alvian agar kasus ini benar-benar diusut tuntas? Ya kalau Budi Ari salah, ya ditangkap. Siapapun lagi. Nah, Budi Ari sebenarnya momentum dia, Bu Alvian, untuk menyebutkan siapa orang-orang di atas atau dari coklat atau dari ijo yang melindungi ini semua. Untuk closingnya, silakan, Bu Alvian. Yang pertama, menurut saya, Bu Atwa Mirsa dan seluruh masyarakat Indonesia, kita harus berdoa kepada Allah SWT dan melakukan perlindungan yang komprehensif kepada Pak Prabowo. Itu yang pertama. Untuk apa? Agar beliau bisa berfungsi sebagai seorang negarawan dan sebagai kepala negara. Bahwa ketika kemarin pemberantasan korupsi di Mahkamah Agung yang mulai di-backup juga secara proses oleh komisi yudisial. Dilakukan juga penanganan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini juga sama. Ketika Budi Ari ditangkap, maka Budi Ari nanti di pengadilan dia harus menyebut Mr. T itu apa, siapa sebenarnya. Itu menjadi kewenangan dan kewajiban hakim. Nah, untuk itu pun, saya memberikan usulan kepada semua pihak terkait agar para hakim-hakim tersebut selama proses hukum yang menangani Budi Ari dan anak buahnya dulu atau anak buah yang sekarang atau anak buahnya yang pernah jadi anak buah dia. Ini para hakim-hakimnya harus dijaga termasuk keluarga-keluarganya. Jadi bukan hanya perlindungan saksi, perlindungan hakim juga. Karena saya menangkap hakim-hakim ini juga bisa kehilangan nyawa. Alhamdulillah, seiring dengan proses ini kita mendengar komandang azan dan kebetulan proses kita sudah selesai untuk kedepannya mari kita terus menyegarkan ingatan kita tentang aturan-aturan ketatanegaraan kita. Jangan pernah lakukan penata negara dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum positif yang masih menjadi pegangan kita dan hukum syariat yang memang telah melarang itu sebagai min amali syaitan. Tuh. Mari ganyang dan tentunya akan menjadi contoh dan peringatan buat yang lain. Terus sampai ke ujungnya siapa gerangan para protektornya dan para sahamnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.